take off home point updated Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube, berjumpa kembali bersama channel Youtube Edward Widodo hari ini Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024 channel Youtube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres lane clearing Tolbo Cimi tahap 3 di kawasan desa Cihelang Tonggo Sobat Youtube dan tepat di hadapan kita ini adalah jalur alternatif Nagrak Karangtengah ataupun Karangtengah Nagrak dan seperti inilah update terbaru di kawasan lane clearing Tolbo Cimi tahap 3 di kawasan Cihelang Tonggo dan lurus ke depan sana nantinya menuju ke arah Sukabumi terlihat di depan sana sudah ada satu unit eksavator yang sedang beraktivitas oke disini coba kita zoom seperti inilah Sobat Youtube karena ini dulunya bekas sawah jadi banyak lumpur ya Sobat Youtube terlihat ini eksavator sedang menggali lumpur di kawasan Cihelang Tonggo ditambah lagi dengan cuaca yang beberapa hari ini kurang begitu bersahabat Sobat Youtube nah biasanya ini pagi ke siang cerah dari siang ke sore sampai malam turun hujan mudah-mudahan hari ini cuaca bisa bersahabat agar proses lane clearing berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dari lokasi ini kita akan maju ke depan sana ya Sobat Youtube untuk melihat area clearing di kawasan di depan sana apakah ada aktivitas di pagi menjelang siang ini oke kita maju lagi seperti ini kondisinya Sobat Youtube nampaknya di titik ini belum ada aktivitas ya coba kita akan maju terus ke depan terlihat kondisi tanah masih berlumpur Sobat Youtube terus ke bawah sebelumnya selamat menikmati kalau dengan sobat sudah berlumpur Sobat Home tahu Marine Penang yang Oke, seperti ini ya kondisinya. Belum ada aktivitas lagi, sobat itu. Dan beberapa jenit alat-barat pun. Belum bergerak ya. Coba kita zoom lagi. Seperti ini. Update terbarunya. Sambil menonton, bagi sobat Youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel Youtube Eduard Widodo. Alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Eduard Widodo. Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan update terkini seputar progres terbaru Jalan Tol Bocimi tahap 3. Nah, untuk dari kawasan ini menuju Pabuaran. Belum diteruskan kembali ya, klien clearingnya sobat Youtube. Dan nantinya ini calon res area ya, sobat Youtube. Tol Bocimi tahap 3. Oke, sobat Youtube. Dari titik ini, kita akan menuju kawasan Desa Balikambang. Tepatnya di sekitar Jelagong Nagrak. Jadi seperti inilah update terbaru di kawasan Cihulang Tonggo. Mungkin tadi backlit ya, jadi agak gelap. Sekarang terlihat sudah mulai terang lagi. Untuk visualnya. Nah, kita akan terus lurus ya, sobat Youtube, ke depan sana, ke kawasan Jelagong Nagrak. Jadi, tinggal sedikit lagi untuk area clearingnya. Coba kita turunkan ketinggian ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada gangguan sinyal, sobat Youtube. Ada gangguan sinyal, sobat Youtube. Ada gangguan sinyal, sobat Youtube. Jadi, tadi drone, ditentu home. Nah, terlihat ini lumpurnya, sobat Youtube ya. Oke, sekarang kita menuju kawasan Jelagong Nagrak. Mudah-mudahan sinyalnya aman ya. Kita lihat di depan ada aktivitas. Beberapa unit alat berat ya. Di sekitar sungai Cikolawing. Di sekitar sungai Cikolawing. Kita lihat berat. Ada dua unit ekstavator ya. Oke, seperti ini. Aktivitas. Kedua unit alat berat. Dan di depan sana sungai Cikolawing, sobat Youtube. Oke, sekarang kita ke depan sana. Melihat di kawasan Desa Balai Kambang. Nah, setelah sungai ini, kita memasuki kawasan dari Desa Balai Kambang, Kecamatan Nagrak. Untuk kampungnya, ini kampung Nagrak Kilir ya. -sampai berat berat. Masih berat. Memangkan segala engkauannya masukkan Paterai Kambang. Dan di sekitar-angkutuknya, tempah-angkutuknya, Misalkan-angkutuknya condih-angkutuknya. Setelah sungai, dan pergi ke sini. Lebih-angkutuknya kedua-angkutuknya. Lepasih-angkutuknya, dan pergi ke sini. Oke seperti ini kondisinya Di kawasan desa Balai Kambang Seperti ini Artinya belum ada aktivitas ya di titik ini seperti itu Semua alat berat berkumpul di titik ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada satu unit alat berat di kawasan Cangkore Kita jumpa saja Oke terlihat ada aktivitas alat berat di kawasan Cangkore Terima kasih telah menonton! Dan untuk area pemadatan Kondisinya seperti ini Oke seperti ini ya kondisinya Terima kasih telah menonton! Oke kita akan kembali lagi ke depan sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti telah menonton! Seperti ini! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!